DPR RI menjajaki kerjasama bilateral dengan Rusia di bidang telekomunikasi. Sejalan dengan program Palaparing, DPR menyambut positif penawaran dari pemerintah Rusia tersebut. Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Haris Al-Mashari, menyambut positif kedatangan perwakilan BUMN Rusia, Roskosmos, di gedung DPR RI baru-baru ini. Lewat pertemuan ini, delegasi Rusia menjelaskan produk-produk antariksa mereka, terutama yang berkaitan dengan bidang telekomunikasi. Lebih lanjut, Abdul Haris menyatakan dukungannya terhadap rencana kerjasama antara Indonesia dan Rusia lewat Mekominfo. Rencana untuk pengembangan komunikasi, telekomunikasi, sepanjang nanti memang sesuai atau seperti yang diinginkan Kominfo, saya kira kita dukung. Dan tentunya mereka juga tidak sendirian dari Rusia. Ada juga dari vendor-vendor yang lain atau negara-negara lain yang menawarkan teknologi yang saya kira hampir-hampir sama. Wakil Ketua Komisi 1 Azril Hamzah Tanjung mengatakan, penawaran kerjasama dengan Rusia ini layak dipertimbangkan, karena Rusia mempunyai teknologi penginderaan jarak jauh yang canggih dan tidak rumit. Hal ini menjadi kelebihan Rusia. Terlebih, penawaran ini datang saat Indonesia membutuhkan dukungan menyelesaikan proyek Palaparing. Bagaimana seluruh kepulauan seluruh daerah ini tercover oleh Palaparing, kita bisa mainkan internet kita di seluruh Nusantara. Dan kebetulan ini yang ditawarkan juga Rusia, karena mereka punya teknologi yang lebih tinggi dari kita. Kita berharap kerjasama ini menguntungkan kita. Amita dan Zia, TVR Parlemen melaporkan.